Lukisan kaligrafi, pemandangan alam, hingga potret tokoh-tokoh Indonesia terpampang di ruang kerja Saripudin di desa Bunisari, Cianjur, Jawa Barat. Lukisan ini bukan lukisan biasa, melainkan lukisan yang terbuat dari pelepah pisang. Di tangan Saripudin, pelepah pisang kering yang dianggap sampah bisa disulap menjadi lukisan indah hanya dengan bermodal pisau kater dan lem kayu. Bermula dari keisengan memanfaatkan tumpukan pelepah pisang, Saripudin terus menjalankan hobinya hingga sekarang. Kelekas atau pelepah pisang, ia pilih sesuai warna dan seratnya. Sebagai warna dasar, ia memilih pelepah yang berwarna coklat muda. Setelah men-sketsa gambar yang diinginkan, Saripudin menempelkan pelepah coklat tua. Makin kecil makin lumit. Kalau paling kesulitan itu macan ya. Macan sama kaligrafi. Soalnya kalau kaligrafi perlu diklihatkan dengan makhluknya ya, takut salah. Tiap lukisan dijual dari harga 50 ribu sampai 1 juta rupiah. Tergantung ukuran dan tingkat kerumitan dari lukisan. Lukisan pelepah pisang ini sudah terjual hingga keluar daerah Cianjur. Mugi Satria melaporkan untuk NET.